Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel channel Sudawan Kali ini kita akan membahas Prediksi tekanan darah sistolik Menggunakan regresi linear berganda Bagaimana caranya Kali ini kita punya data Ada 7 data A, B, C, D, E, F, G Ini artinya ada 7 orang Data 7 pasien Yang kita dapatkan Dari masing-masing mereka itu usia Sebagai X1 Kemudian berat badan sebagai X2 Kemudian tekanan darah sistolik Sebagai variable Y Jadi kita punya Variable X lebih dari 1 Itu yang membedakan dengan regresi linear sederhana Jadi lebih dari 1 Itu namanya linear berganda Kalau masih 1 X nya 1 Y nya Maka itu masih dalam kategori Linear sederhana Dari data ini Nanti akan kita regresi Kemudian mendapatkan nilai Intercept Atau A Ya kan Kemudian nanti dapat nilai Coefesien dari X1 Kemudian dapat nilai Coefesien dari X2 Dari persamaan itu Kemudian kita akan prediksi Y yang baru Misalnya ada data yang baru Yaitu misalnya H Misalnya ya H itu punya Tinggi usia Misalnya 37 35 ya Kemudian berat badannya 33 Data ini kan tidak ada sebelumnya Tidak ada data disini ya Dari persamaan yang kita hasilkan nanti Ini kita harus jawab Berapa Tekanan darah sistolik Untuk usia 35 Dan berat badan 43 Ini orang yang baru ya Gitu ya Jadi caranya sangat mudah Kita menggunakan Peer menggunakan Excel aja Tadi ada yang kita Hitung manual Menggunakan formula Tidak Kita menggunakan data analis Baik kita langsung saja Kita ke data Coba perhatikan Disini ada data Di sebelah kanan Disitu harusnya ada Data analis Tapi sini tidak muncul Atau belum muncul Maka Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita munculkan dulu data analisnya Bagaimana cara munculkannya Caranya adalah Kita cari Excel option Jadi klik Di logo Di sebelah kiri atas Disini ada Excel option Atau kalau Anda menggunakan Microsoft Excel yang lain Intinya cari Excel option ya Kemudian kita klik Selanjutnya disini ada Add in Kita pilih add in Kemudian kita pilih Analysis tool pack Kemudian Di manage nya yang paling bawah Kita pilih Excel add in Sudah Jadi Analysis tool pack Kemudian Excel add in Kemudian kita go Kita go Kemudian disini Kita centang Untuk analisis tool pack nya Kita centang Kalau ini apa ya Kita klik ok Maka disini akan muncul Baru muncul ya Data analis Maka data ini siap Untuk kita proses Ini tidak kita masukkan Nanti kita Caranya sangat mudah Kita klik data analis Kita pakai regresi ya Kemudian kita cari Regresi Jadi dari data analis ini Kita bisa lakukan analisis Korelasi Kovarian Sebanyak ya Anopah Kita pilih yang regresi ya Kita pilih yang regresi Kemudian kita klik ok Kemudian kita input Nilai Y Jadi dari data kita ini Tentukan dulu Mana range Untuk data Y nya Kita klik Tanda panah Ini Kemudian kita Block Untuk nilai Y nya Semuanya nih Nilainya ya Oke Kemudian Kita Pilih lagi Untuk yang X Data X Data X kita ini ada 2 Jadi X atau X2 ini Kita block Kedua-duanya Yang bawah ini enggak Karena ini kan Mau kita proses nanti Ya Kemudian Kita kembali Setelah itu kita buat Kita pilih confidence level nya Tetap 95% aja Tapi kita aktifkan dia Kemudian kita klik ok Kita klik ok ini keluar hasilnya Hasilnya adalah sebagai berikut Coba Ini hasilnya Summary Output Jadi Persimpulan yang dari Proses yang kita lakukan tadi Menghasilkan ini Kalau kita fokus Untuk Mendapatkan persamaannya saja Tanpa menjelaskan Masing-masing definisi ini Maka yang kita gunakan Adalah data yang ini Intercept Jadi intercept itu A Atau titik potong Jadi kita nanti Nilai intercept nya Atau nilai A nya itu Adalah 52,23 Kemudian nilai Coefficient variable 1 nya itu 1,36 Kemudian variable 2 nya itu 0,26 Kemudian jika kita perhatikan Nilai adjust R square nya Ini artinya Ini artinya 87% Sisanya 22 sekian persen itu Tekanan darah itu dipengaruhi oleh faktor yang lain Itu mengertikan bahwa Usia dan berat badan itu Cukup memiliki pengaruh yang besar 87% Mempengaruhi secara bersama-sama Usia dan berat badan itu terhadap Tekanan darah sistolik Tapi ini tidak kita gunakan Ini hanya untuk melihat aja Hanya untuk melihat Sejauh apa sebenarnya Usia dan berat badan itu Mempengaruhi Tekanan darah Kalau kita tambahkan variable yang lain Nanti variable ketiga Misalnya ada X3 Misalnya Misalnya Kolesterol gitu ya Mungkin nilai kolesterol nya Atau angka kolesterol masing-masing orang itu Mungkin dapat Mungkin nilai adjust square nya Bisa lebih tinggi nanti Atau justru lebih rendah gitu ya Karena Kita coba Menggunakan variable yang banyak itu Tentu lebih baik ya Lebih kompleks Oke jadi untuk persamaan regresinya Yang mau kita prediksi Target kita kan mau prediksi nih Ini kita ambil Kemudian saya copy Kemudian saya letakkan disini ya Oke Baik Nilai intercept itu Saya simbolkan dengan A Nilai A Becil Nilai Nilai 1,3 ini Nilai koefesien Koefesien X1 Sedangkan ini adalah nilai koefesien X2 Oke Dimana sebelumnya Pada video sebelumnya ya Yang regresi sederhana Persamaan umum dari regresi itu kan Y sama dengan Y sama dengan Y sama dengan A Ditambah BX Ini kalau sederhana ya Ini kalau yang sederhana Ini regresi linear sederhana Sederhana Oke Untuk yang berganda Linear yang berganda Tentu persamaannya berbeda Tapi kita harus tahu komponen apa yang mau kita cari Misalnya yang sederhana ini Nilai A itu nilai intercept Kita sudah ada punya Kemudian B itu adalah koefesien dari Variable X Karena X nya cuma 1 Jadi nilai B itu Kalau ini cuma 1 Berarti 1,3 ini Gitu ya Karena ini ada 2 Berarti persamaannya bukan ini Persamaannya adalah persamaannya yang mau saya buat ini Y sama dengan A ditambah Koefesien X1 Dikali Dikali Dengan Nilai X1 Ditambah Koefesien X2 Dikali Nilai X2 Kalau lebih dari 2 Ini kan 2 kan X1 X2 Kalau lebih dari 2 Dia lanjut terus Berarti Koefesien Koefesien X3 Dikali Nilai X3 Gitu terus ya Karena cuma 2 Dia persamaannya cukup sampai sini Plus minus Ya kan Ini terus ya Sesuai dengan X nya ya Plus minus Error Tapi dalam hal ini kita belum cari error Kita akan cari error di pertemuan berikutnya Jadi nanti errornya coba kita abaikan dulu aja Jadi dari persamaan linear berganda ini Kemudian kita akan coba memprediksi Coba memprediksi nilai dari H 35 Untuk usia dan berat badan X X2 Itu 43 Berapa Sekarang dari sekolah Mari kita buat dulu persamaannya Ya kan Kita buat dulu persamaannya Ini saya besarkan Berarti persamaan kita adalah Persamaan prediksi yang akan digunakan adalah Y Sama dengan Termasukkan angkanya ya A Berarti A berapa tuh 52 2,233 99 Ditambah Koefisien X1 1,36 ini 1,36 ini Ini dia 1,36 8,9,16 Dikali Kita tutup Bukup aja Bukup kurung aja Dikali dengan nilai X1 X1 Ini persamaannya Ditambah Profession X2 0,26 0,26 0,26 Dikali Dengan X2 Baru ditambah error Karena errornya belum kita cari Jadi kita abaikan dulu Ini untuk pertemuan kita Berikutnya Oke Persamaan inilah Yang akan kita gunakan Untuk melakukan Prediksi Saya buat ini Oke Oke 26 Berapa ini 26 7,96 Ya Baik kita gunakan Untuk prediksi ini Coba perhatikan Maka nilai Y Untuk 35 X1 Dan 43 X2 Adalah Sama dengan 52 Ini ya Karena A ini Kita ikutin Persamaan ini Persamaan kita ikutin Berarti 52 Ditambah Dalam kurung Nilai 1,36 Ini ya Coefficient X1 Dikali Dengan Nilai X1 Dalam hal ini X1 nya adalah 35 Karena dia yang Mau kita prediksi Kemudian Ditambah Coefficient X2 Berarti ini dia Dikali Dengan Nilai dari X2 Untuk data H itu ya Kita enter Maka tekanan darah Untuk kondisi Usia 35 Berat badan 43 Tekanan darahnya Kalau kita prediksi Adalah 111 Itu tekanan darah Sistoliknya Tentu saja Ini berlaku ya Kalau kita mau Ada lagi data yang baru Misalnya ada I gitu ya Si I ini Dia punya data Misalnya 36 Tinggi tinggi coba 57 Berat badannya 80 Soalnya ini orang Kayak kurus sekali Semua ya 45 44 Itu kan Berat badan Kok Ada kecil-kecil Kurus-kurus Ini kita coba prediksi Dengan menggunakan Persamaan sama Sama dengan Intercept dulu Ini Ditambah Dalam kurung Kita kepersamaan ini Jadi Jadi 1,36 Dan 0,26 Itu tetap Nanti yang berubah Hanya X1 Dan X2 Saja Nilai Coefficient X1 Dikali dengan Data X1 Kemudian ditambah Nilai Coefficient Dari X2 Dikali dengan Nilai X2 Yang mau kita Ketahui Oke Maka tekanan darahnya Adalah 151 Begitulah Cara Prediksi Menggunakan Regresi Linear Berganda Kalau Datanya X nya Lebih dari 1 Jadi Kalau Besok X nya Ada 3 Misalnya Ada 4 Ada 5 Jadi Persamaan ini Akan terus Digunakan Karena ini kan Terus ya Ujungnya ada Error Tapi kita Belum cari Error Oke Jadi Untuk Error Kita akan Bahas Pada Pertemuan Berikutnya Demikian Semoga Bermanfaat Salam Calon Sudawan